Kebenaran Nabi Nisa AS bahwa beliau adalah Nabiullah, bahwa beliau adalah Rasulullah, dan bahwa ajakan beliau untuk masuk Islam itu adalah benar. Maka Saharatu Fir'aun kemudian masuk ke dalam agama Islam, sujud, bertaubat dengan masuk ke dalam agama Islam. Tetapi mengetahui hal itu, kemudian Fir'aun membunuh seluruh para tukang sihir yang telah masuk ke dalam agama Islam. Mereka dibunuh, dipotong-potong anggota badannya, disiksa dan dibunuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum warahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum warahmatullahi wa barakatuh Selamat menikmati Al-Fatihah 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 Hadirin rahimakumullah Kemudian berikutnya yang disebutkan di dalam Al-Quran Atau disebutkan dalam Kalau ini disebutkan dalam hadis Adalah tentang Yaitu Masyitoh Masyitotu binti Fir'aun Kisah Masyitotu binti Fir'aun Masyitoh ini sebenarnya bukan nama Tetapi sudah Kaprah di kalangan umat Islam di Indonesia Itu menyebut Masyitoh itu menganggap sebagai Sebagai nama seorang perempuan sholiha Sebenarnya Masyitoh ini Bukanlah sebuah nama Tetapi Masyitoh itu Isim fa'il dari Masyatoh Yang artinya menyisir Masyiton yang menyisir Orang yang menyisir Masyitotun Itu adalah perempuan tukang sisir Masyitotu binti Fir'aun Bukan bintu Fir'aun Tapi Masyitotu binti Fir'aun Artinya tukang sisir Anak perempuannya Fir'aun Bukan Masyitoh itu anak perempuannya Fir'aun Tetapi Masyitotu binti Fir'aun Masyitoh anak perempuannya Fir'aun Kalau disini Masyitotu binti Fir'aun Artinya tukang sisir Artinya tukang sisir putrinya Fir'aun Fir'aun itu punya anak perempuan Perempuan ini adalah juru sisir Tukang sisir rambut dari anak perempuannya Fir'aun Jadi ada anak perempuan Ini anak perempuannya Fir'aun Masyitoh Masyitotu binti Fir'aun Artinya tukang sisirnya Anak perempuannya Fir'aun Jadi dia Bukan nama Masyitoh itu bukan nama Kaprah di kita Malah ditambah Dari Masyitoh Dari Masyitoh Masyitoh itu sebenarnya apa? Masyitoh itu bukan nama seseorang Nah siapa namanya Tidak disebutkan dalam riwayat Itu tidak disebutkan namanya Tetapi dia dikenal sebagai Juru sisir Anak perempuan Dari Fir'aun Dikisahkan bahwa Suatu ketika Ketika Masyitotu binti Fir'aun Ini Masyitotu binti Fir'aun ini Seorang perempuan yang Mu'minah Solihah Mu'minah Tetapi dia Menyembunyikan Keimanannya Dia bekerja Di istana Fir'aun Dia sebenarnya Sudah masuk Islam Tetapi dia Sembunyikan Keislamannya Sehingga Suatu ketika Ketika Perempuan ini Sedang menyisir Putri Fir'aun Tiba-tiba Sisirnya itu Itu jatuh Ketika Mengambil Sisir itu Perempuan ini Kemudian mengatakan Bismillah Dia mengatakan Bismillah Ketika dia Mau mengambil Sisir itu Didengar oleh putrinya Putrinya Fir'aun Yang sedang Disisir itu Dia mendengar Kemudian mengatakan Apakah kamu punya Tuhan selain Bapakku Anak itu Bertanya Kepada Penyisirnya itu Kemudian Masjid Toto Binti Fir'aun Ini mengatakan Tukang sisir ini Mengatakan Rabbi Warabbuka Warabbu Abika Wallah Tuhanku Tuhan kamu Dan Tuhan Bapakmu Fir'aun Adalah Allah Maka kemudian Sang anak ini Sang putri ini Apa Memberitahukan Tentang masalah ini Kepada bapaknya Bahwa Tukang sisir dia Itu ternyata Diam-diam Sembunyi-sembunyi Telah masuk Kedalam agama Islam Maka kemudian Dipanggil lah dia Ini Masjid Toto Ini Masjid Toto Binti Fir'aun Ini dipanggil Beserta Anak-anaknya Ditanya Siapa Tuhanmu Oleh Fir'aun Ditanya langsung Terang-terangan Kemudian Dia pun menjawab Karena sudah Diketahui Beliau Beliau menjawab Masjid Toto Binti Fir'aun Sudah terang-terangan Tentang keislamannya Beliau menjawab Rabbi Warabbuka Allah Tuhanku Dan Tuhanmu Wahai Fir'aun Adalah Allah Maka kemudian Fir'aun Marah Marah Karena Fir'aun ini Mengaku sebagai Tuhan Ternyata ada Orang Di kalangan Istana dia Yang sudah Masuk Islam Dan Kufur terhadapnya Tidak mau beriman Terhadap Fir'aun Maka kemudian Dalam Kisahnya Ini Masjid Toto Binti Fir'aun Dan seluruh Anggota keluarganya Itu kemudian Dibunuh Dengan cara Apa namanya Di Direbus Dalam Air Dalam Apa namanya Dalam Kuali Yang sangat besar Satu persatu Anggota keluarganya Dimasukkan ke situ Yang sangat Dalam air Yang sangat Panas Sampailah Yang terakhir Itu Giliran Masjid Toto Binti Fir'aun Dengan Bayi Bayi yang ada Dalam gendongannya Ini ketika itu Masjid Toto Binti Fir'aun Agak ragu Agak ragu Gimana Bayi Dia gak tiga Dengan bayi Yang masih Sangat Kecil Itu akan Dibunuh Maka Dengan Kehendak Allah Dengan Irodah Allah Dengan Kudrah Allah Kemudian Bayi itu Bisa bicara Jadi Bayi itu Bisa bicara Dia mengatakan Isbiri Ya Ummah Fa Inna Fa Inna Ki Al Hak Sabarlah Wahai Ibuku Bayi itu Yang masih Dalam Kandungan Bisa Bicara Dengan Kehendak Allah Sabarlah Wahai Ibuku Sesungguhnya Kamu itu Dalam Kebenaran Jadi Sebelumnya Masjid Toto Binti Fir'aun Ini meminta Kepada Fir'aun Nanti Kalau sudah Mati Seluruhnya Minta Agar tulang-tulangnya Itu Dikumpulkan Dan Dikuburkan Dalam Satu Tempat Akhirnya Masjid Toto Binti Fir'aun Dan bayinya Juga Dibunuh Hadirin Rahimakumullah Ini yang kemudian Ketika Rasulullah Dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah Melewati Kuburan Masjid Toto Binti Fir'aun Rasulullah Mencium Bau yang Sangat Wangi Dari Makam Masjid Toto Binti Fir'aun Masjid Toto Binti Fir'aun Siapa dia? Dia adalah Tukang sisir Perempuan Tukang sisir Dari putri Fir'aun Yang mati Syahid Dibunuh oleh Fir'aun Secara kecam Karena mempertahankan Keimanannya Karena bertahan Dengan keimanannya Maka beliau Tetap dalam Keimanannya Hadirin Hadirat Rahimakumullah Seseorang yang dipaksa Untuk Pekufuran Untuk kufur Untuk mengucapkan Kata-kata kufur Dalam Islam Itu Kalau dia Itu Diancam Dengan dibunuh Itu sebenarnya Dia boleh Untuk Mengucapkan Kata kufur Dengan syarat Hatinya Tetap Dalam keimanan Hatinya Tidak rela Dengan yang Dia ucapkan Itu ketentuannya Dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini persis Seperti yang terjadi Kepada Ammar Bin Yasir Ketika Ibunya Dibunuh Oleh orang Kafir Dibunuh Juga dihadapan Ammar Kemudian Giliran Ammar Akan dibunuh Ammar Mengucapkan Kata kufur Sehingga Ammar Dilepaskan Ketika Beliau datang Kepada Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan menceritakan Tentang hal itu Rasulullah Mengatakan Apakah Hatimu rela Dengan apa Yang kamu ucapkan Ketika itu Kemudian Beliau mengatakan Tidak Hatiku Tetap Dalam Keimanan Tetap Dalam Keisraman Kemudian Rasulullah Mengatakan Jika dia Melakukannya Lagi Maka Ulangilah Lagi Artinya Apa Dia Tidak Jatuh Dalam Kekufuran Tetapi Masyidotu Binti Fir'aun Dalam hal ini Dia bertahan Meskipun Dia harus Mati Meskipun Keluarganya Harus Mati Meskipun Bayinya Yang kecil Itu Mati Dia tetap Bertahan Dalam Keimanannya Sehingga Satu keluarga Mati Dibunuh Oleh Fir'aun Hadirin Hadirat Kau muslimin Muslimat Rahimakumullah Ini Kisah yang Terselip Dalam Kisah Nabi Musa Alayhi Salam Karena Ini terjadi Pada Masa Nabi Musa Alayhi Salam Karena Ketika itu Banyak Sekali Orang-orang Orang itu Yang masuk Islam Tetapi Sembunyi Sembunyi Jadi Tidak Terang-terangan Karena Kekejaman Fir'aun Yang juga Mengaku Sebagai Tuhan Sehingga Orang-orang Sebagian orang Itu Sudah Masuk Islam Tetapi Mereka Tidak Memberitahukan Kepada Orang Lain Termasuk Dalam hal ini Adalah Istri Dari Fir'aun Namanya Asiyah Binti Bintu Mazahim Itu Juga Apa Juga Muslimah Tetapi Fir'aun Juga Tidak Tahu Bahwa Istrinya Sendiri Itu Sudah Apa Namanya Sudah Beriman Kepada Nabi Musa Alayhi Salam Sehingga Ketika Putrinya Memberitahukan Tentang Masyidah Kemudian Asiyah Ini Istrinya Membela Membela Siapa Membela Masyidah Binti Fir'aun Ketika Itulah Maka Asiyah Juga Ketahuan Bahwa Dia Sudah Masuk Islam Yang Pada Akhirnya Istrinya Ini Juga Dibunuh Oleh Fir'aun Karena Sudah Masuk Kedalam Agama Islam Inilah Kekejaman Daripada Kekejaman Fir'aun Yang telah Menghabisi Bahkan Sejak Masa Kelahiran Nabi Musa Dia sudah Menghabisi Bayi-bayi Yang lahir Ketika itu Dan Berikutnya Dia juga Banyak Membunuh Dengan Untuk Mempertahankan Kekuasaannya Karena Dia Begitu Takut Bahwa Kekuasaannya Akan Runtuh Hadirin Hadirat Kau muslimin Muslimat Rahimakumullah Fir'aun Sudah Berkali-kali Diajak Masuk Islam Oleh Nabi Musa Alayhi Salam Dan Nabi Harun Dan Fir'aun Sudah Melihat Tanda-tanda Kebenaran Dari Nabi Musa Alayhi Salam Banyak Mu'jizat Yang Sudah Terlihat Di hadapan Fir'aun Sendiri Sebenarnya Kalau orang itu Berfikir Orang itu Kalau dia Mau berfikir Ketika dia Melihat Mu'jizat Di hadapan Matanya Maka Dia pasti Akan Percaya Kalau Seseorang itu Apa Berfikir Dan mendapatkan Hidayah Allah Ini yang Yang pasti Hidayah Allah Itu Karena Tidak ada Jalan Lain Bagi orang Yang berfikir Ketika dia Melihat Mu'jizat Kecuali Untuk Beriman Kepada Nabi Yang membawa Mu'jizat Itu Kita Semua ini Kita Percaya Bahwa Muhammad Itu Rasulullah Itu karena Ada Mu'jizat Yang Membenarkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Mu'jizat Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Terjadi Pada Seorang Yang Mengaku Sebagai Nabi Yang Yang Tidak Bisa Dilawan Oleh Semisalnya Gak Bisa Dilawan Oleh Yang Lain Itu Adalah Mu'jizat Ketika Nabi Soleh Mengeluarkan Unta Dan Anaknya Dari Batu Itu Orang Yang Berfikir Ini Ini Sesuatu Yang Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Gak Mungkin Itu Manusia Yang Apa Namanya Yang Menciptakan Itu Tetapi Itu Adalah Dari Allah Subhanahu Mu'jizat Maka Semestinya Dia Langsung Beriman Kalau Dia Mau Berfikir Dengan Fikiran Yang Sehat Demikian Juga Fir'aun Fir'aun Ini Melihat Mu'jizat Di Hadapan Di Hadapannya Itu Berkali Kali Sampai Sembilan Kali Di Antaranya Adalah Ketika Melihat Itu Melihat Apa Tungkat Yang Dilemparkan Oleh Nabi Musa Kemudian Menjadi Seekor Ular Besar Sungguhan Bukan Ular Ularan Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Tukang Sihir Itu Kalau Sihir Itu Kan Dikhayalkan Itu Seakan-akan Mata Yang Melihat Itu Adalah Ular Tetapi Sesungguhnya Ya Bukan Berbeda Dengan Yang Dilakukan Oleh Nabi Musa Yang Betul-betul Itu Jadi Ular Nah Disitu Semestinya Seseorang Akan Masuk Islam Sebagaimana Dilakukan Oleh Saharatu Fir'aun Tukang Sihirnya Fir'aun Yang Tau Itu Langsung Mereka Masuk Kedalam Islam Tetapi Ternyata Fir'aun Tetap Dalam Kekufurannya Bahkan Dia Semakin Apa namanya Keras 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 Dalam Menentang Da'wah Nabi Musa Dan Nabi Harun Alayhim Assalam Yang Kedua Adalah Tangan Nabi Musa Di antara Mu'ajizat Beliau Ketika Beliau Masukkan Kedalam Sakunya Kemudian Dikeluarkan Maka Tangan Ini Akan Keluar Baidok Akan Menjadi Putih Bercahaya Itu Juga Mu'ajizat Bagi Nabi Musa Tetapi Fir'aun Juga Tidak Bergeming Tetap Saja Dalam Kekufuran Karena Allah Tidak Memberikan Hidayah Kepadanya Karena Haus Kekuasaan Takut Kekuasaannya Itu Akan Runtuh Maka Dia Tetap Bertahan Kemudian Juga Di dalam Al-Quran Itu Disebutkan Memang Sembilan Itu Itu Yang Dua Yang Tadi Sudah Kita Sebutkan Kemudian Dengan Apa Namanya Diturunkan Kepada Fir'aun Dan Para Pengikutnya Itu Apa Namanya Kekeringan Jadi Apa Namanya Tanah Itu Kekeringan Tidak Pernah Hujan Bertahun Tahun Sehingga Tidak ada Yang bisa Bertanam Sehingga Tidak ada Yang bisa Menanam Makanan Sehingga Ketika itu Kehabisan Sampai Kehabisan Makanan Setelah Itu Mereka Datang Kepada Nabi Musa Tolong Berdoa Berdoa Kepada Allah Agar Ini Apa Namanya Azab Ini Itu Di Diangkat Oleh Allah Setelah Berdoa Nabi Musa Karena Apa Berjanji Fir'aun Ini Berjanji Nanti Saya Kalau Memang Sudhanus Kami Akan Beriman Kepadamu Didoakan oleh Nabi Musa Kemudian Menjadi Subur Tanahnya Bisa Bertanam Apakah Fir'aun Masuk Islam Enggak Tetap Dalam Kekufurannya Dan Para Pengikutnya Kemudian Lagi Diuci Lagi Tumbuh Tumbuhan Itu Tumbuh Tapi Enggak Mengeluarkan Buah Gabuk Semuanya Enggak Ada Yang Berbuah Enggak Ada Yang Panen Datang Lagi Kepada Nabi Musa Minta Didoakan Gimana Ini Setelah Didoakan Kepada Allah Karena Mereka Berjanji Nanti Kami Akan Masuk Kedalam Agama Islam Setelah Didoakan Kemudian Menjadi Bagus Lagi Dengan Doa Nabi Musa Setelah Itu Mereka Tetap Dalam Kekufurannya Mengingkari Janjinya Berkali Kali Itu Terjadi Karena Mereka Tetap Membangkang Dan Tetap Dalam Kekufurannya Kemudian Datang Tufan Ini Juga Sesuatu Yang Semestinya Menjadikan Mereka Itu Bertaubat Dan Masuk Kedalam Agama Islam Yaitu Apa Hujan Yang Sangat Lebat Sehingga Menghancurkan Persawahan Persawahan Dari Fir'an Dan Bengkutnya Menurut Sebagian Riwayat Sungai Nil Itu Melimpan Dan Membanjiri Sawah Sawah Sehingga Tidak Kemudian Juga Tidak Panen Dengan Sebab Itu Setelah Beberapa Tahun Berkali Berkali Itu pun Mereka Datang Kepada Kepada Siapa Kepada Nabi Musa Jadi Sudah Sampai Keistanyanya Fir'an Itu Air Itu Dari Sebagian Riwayat Itu Dari Hujan Sebagian Dari Sungai Nil Itu Yang Tumpah Sampai Kedaeratan Sehingga Membanjiri Sawah Sawah Sudah Begitu Tetap Datang Kepada Nabi Musa Berjanji Akan Beriman Tetapi Apa Setelah Didoakan Nabi Musa Surut Kemudian Mereka Pun Tetap Dalam Kekufuran Kemudian Juga Ini Ada Sembilan Kemudian Juga Apa Namanya Ketika Mereka Sudah Baik Sudah Bertanam Dengan Baik Allah Kirimkan Mereka Karena Tetap Dalam Kekufurannya Dikirimkan Belalang Belalang Yang Jumlahnya Sangat Banyak Sampai Dikatakan Menutup Cahaya Matahari Saking Banyaknya Belalang Itu Datang Itu Semuanya Menyerang Apa Namanya Tanaman Tanaman Di Sawah Sawah Para Pengikut Fir'aun Sehingga Habis Semuanya Bukan Hanya Belalang Pokoknya Dimana Mana Itu Selalu Ada Belalang Di rumah Rumah Penuh Dengan Belalang Mereka 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 Datang Kepada Nabi Musa Minta Didoakan Kepada Tuhan Agar Ini Bisa Hilang Mereka Berjanji Akan Beriman Nabi Musa Mendoakan Lagi Setelah Didoakan Hilang Belalang Tapi Fir'aun Tetap Dalam Kekufurannya Tidak Mau Masuk Islam Berjanji Berkali-kali Itu Tidak Ditepati Yang Terakhir Yang Kemudian Juga Muncul Setelah Itu Adalah Apa Namanya Semacam Semacam Kutu Atau Yang Sebagian Memaknainya Dengan Nyamuk Nyamuk Yang Berdatangan Yang Sangat Banyak Menyerang Fir'aun Dan Para Pengikutnya Setelah Itu Datang Lagi Kepada Nabi Musa Minta Didoakan Sudah Hilang Setelah Hilang Mereka Tetap Dalam Kekufuran Kemudian Lagi Yang Berikutnya Adalah Yang Kedelapan Itu Adalah Dikirimkan Kata Jadi Kata Itu Datang Sampai Lompat Lompat Ke Apa Namanya Ke Piring Di Dapur Di Rumah Itu Kata Itu Sangat Aneh Jumlahnya Sangat Banyak Kata Kata Itu Sehingga Orang Makan Masuk Di Piring Ada Orang Minum Masuk Di Di Apa Namanya Di Gelasnya Untuk Minum Kata Kata Itu Jumlahnya Sangat Banyak Sekali Sehingga Kemudian Firaun Datang Kepada Nabi Musa Lewat Utusan Untuk Minta Didoakan Agar Ini Hilang Kata Kata Akhirnya Hilang Setelah Hilang Mereka Pun Tetap Dalam Kekufurannya Memang Firaun Ini Ditaktirkan Oleh Allah Tidak Mendapatkan Hidayah Yang Kesembilan Yang Terakhir Yaitu Berupa Darah Berupa Darah Jadi Air Air Dalam Pengikutnya Fir'an Itu Semuanya Menjadi Darah Ketika Mereka Mau Minum Itu Jadi Darah Ketika Mereka Mau Apa Namanya Misalnya Menyiram Sesuatu Mau Mandi Jadi Darah Semuanya Jadi Darah Termasuk Air Yang Diambil Dari Sungai Nilput Kemudian Berubah Menjadi Darah Mereka Kemudian Datang Lagi Kepada Apa Namanya Kepada Nabi Musa A.S. Setelah Didoakan Karena Mereka Berjanji Mau Beriman Sudah Lepas Inilah Sembilan Hujjah Yang Diperlihatkan Kepada Fir'an Dan Para Pengikutnya Tetapi Mereka Tetap Dalam Kekufurannya Setelah Nabi Musa Mengetahui Bahwa Ini Sudah Mereka Memang Tidak Akan Beriman Selamanya Allah Memang Sudah Mentakdirkan Allah Sudah Memberitahukan Kepada Nabi Musa Bahwa Mereka Sudah Tidak Akan Beriman Bayangkan Sembilan Kali Mereka Diperlihatkan Tanda Kekuasaan Allah Tetapi Mereka Tidak Bergeser Dari Kekufurannya Padahal Semestinya Orang Yang Berakal Satu Saja Dilihat Dia Akan Kemudian Beriman Kepada Allah Tetapi Apa Ternyata Tidak Maka Disini Nabi Musa Alayhi Salam Kemudian Berdoa Kepada Allah Dengan Diamini Oleh Siapa Namanya Oleh Saudaranya Nabi Harun Alayhi Salam Yaitu Untuk Kemudian Ditimpakan Azab Ditimpakan Azab Kepada Fir'aun Dan para Pengikutnya Agar Mereka Dibinasakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Sehingga Ketika Siapa Nabi Musa Alayhi Salam Setelah Berdoa Agar Siapa Namanya Fir'aun Dan Para Pengikutnya Itu Dibinasakan Maka Kemudian Nabi Musa Alayhi Salam Itu Diberintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Meninggalkan Mesir Untuk Meninggalkan Mesir Bersama Para Pengikutnya Yang Bersama Bani Israel Bersama Bani Israel Yang Mereka Sudah Masuk Kedalam Agama Islam Dan Meninggalkan Fir'aun Yang ada Di Mesir Karena Allah Akan Apa Namanya Menimpatkan Azab Kepada Fir'aun Ini Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Ketika Nabi Musa Alayhi Salam Itu Meninggalkan Mesir Bersama Kaumnya Dari Bani Israel Kemudian Diketahui Oleh Siapa Oleh Fir'aun Oleh Fir'aun Ketika Itu Jumlah Bani Israel Itu Juga Lumayan Besar Sekitar 600.000 Orang Yang Bersama Siapa Nabi Musa Alayhi Salam Tetapi Kemudian Fir'aun Itu Mengejar Keluarnya Nabi Musa Dan Pengikutnya Ini Itu Dikejar Oleh Fir'aun Dengan Tentara Lengkap Tentara Berkudanya Saja 100.000 Orang Itu Tentara Hanya Yang berkuda Sisanya Itu Lebih Banyak Karena Semuanya Itu Sekitar 1.600.000 Orang Tentara Yang Mengejar Musa Bersama Bani Israel Yang jumlahnya 600.000 Orang Jadi Mereka Malam hari Keluarnya Dari Mesir Itu Malam hari Tetapi Kemudian Diketahui Ada Seseorang Yang Memberitahu Fir'aun Kemudian Fir'aun Menyiapkan Untuk Mengejar Nabi Musa Alaihissalam Sampai Kemudian Nabi Musa Mengetahui Bahwa Fir'aun Mengejarnya Maka Nabi Musa Pun Mempercepat Jalannya Dengan Para Pengikutnya Sampailah Kemudian Dalam Kisah Itu Sampai Di hadapan Laut Di hadapannya Laut Sementara Di belakangnya Tentara Fir'aun Yang jumlahnya Jauh Lebih Besar Disini Para pengikut Nabi Musa Dari Kaum Bani Israel Ini ketakutan Mereka ketakutan Gimana ini Mundur Kena Maju Kena Maju Adalah Laut Belakang Adalah Kematian Karena Tentara Fir'aun Siap Untuk Menyerang Mereka Di saat itu Nabi Musa Beliau Seorang Nabi Beliau Mengatakan Dalam Beliau Beliau Meyakini Allah Memerintahkan Beliau Untuk Keluar Dari Mesir Pasti Allah Akan Menolong Pasti Allah Akan Menolong Karena Yang Memerintahkan Nabi Musa Keluar Dari Mesir Itu Dengan Membawa Siapa Dengan Membawa Kaumnya Dari Kaum Bani Israel Yang Memerintahkan Itu Adalah Allah Maka Pasti Allah Akan Menolong Maka Di saat Yang Terdesak Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Ini semua Kisahnya Ada disebutkan Dalam Ayat-ayat Al-Quran Nabi Musa Nabi Musa Diperintahkan Oleh Allah Untuk Memukulkan Tongkatnya Ke Lautan Dipukulkan Tongkatnya Ketika Tongkat itu Dipukulkan Ke Laut Dengan Kehendak Allah Maka Apa Namanya Lautan itu Terbelah Dan Membentuk Semacam Gunung Jadi air itu Menjadi Menjadi Apa Menjadi Dua belas Dua belas Kelompok Jadi air itu Mengumpul Mengumpul Menjadi Dua belas Kelompok Sehingga Di tengah-tengahnya Ini menjadi Jalan Menjadi Jalan Jadi seperti Dikatakan Seperti gunung Air itu Jadi Dua belas Jalan Yang kemudian Kaumnya Bani Israel Ini Di Diperintahkan Untuk Melewati Jalan itu Melalui Tengah Lautan Sehingga Semuanya Bisa Melalui Dua belas Jalan itu Masuk Kedalam Lautan Yang sudah Menjadi Jalan Karena Airnya Itu Apa namanya Memisah Sehingga Di tengahnya Menjadi Jalan Mereka Berjalan Sampai Ke ujung Pantai Yang Sebelah Sana Pada Saat Itu Fir'an Mau Masuk Masuk Kedalam Lautan Itu Juga Ingin Mengejar Mengejar Nabi Musa Dan Para Pengikutnya Ketika itu Nabi Musa Sebenarnya Akan Memukulkan Tongkatnya Ke lautan Itu Tetapi Oleh Allah Itu Dilarang Jangan Ternyata Menunggu Semuanya Masuk Kedalam Lautan Itu Kalau Kalau Masih Baru Masuk Nanti Apa Namanya Yang Kena Sedikit Karena Allah Berkehendak Untuk Menenggelamkan Fir'an Dan Seluruh Bala Tentaranya Itu Kehendak Allah Sehingga Ketika Fir'an Dan Bala Tentaranya Semuanya Sudah Masuk Di Dalam Lautan Dan Belum Sampai Ke Ujung Nabi Musa Diperintahkan Untuk Memukulkan Tongkatnya Lagi Kelautan Maka Kembali Jalan Itu Tertutup Kembali Oleh Air Sehingga Seluruh Fir'an Dan Bala Tentaranya Itu Tenggelam Mati Tenggelam Oleh Air Laut Jadi Tenggelam Di Lautan Hadirin Hadirat Rahimakumullah Jadi Inilah Binasanya Siapa Namanya Fir'an Dan Bala Tentaranya Di Diriwayatkan Bahwa Ini Adalah Tanggal Sepuluh Muharram Yang Disebut Ashura Yaitu Tenggelamnya Fir'an Dan Selamatnya Nabi Musa Alayhi Salam Sehingga Diriwayatkan Dalam Hadis Bahwa Ketika Rasulullah Datang Kemadinah Melihat Orang-orang Yahudi Berpuasa Pada Hari Ashura Sepuluh Muharram Ketika Ditanya Mereka Mengatakan Karena Pada Hari Ini Kami Berpuasa Karena Pada Hari Ini Allah Telah Menyelamatkan Nabi Musa Dan Menenggelamkan Fir'an Maka Kami Berpuasa Sebagai Wujud Syukur Kepada Allah Maka Nabi Kemudian Bersabda Nahnu Awla Bimusa Minkum Kami Lebih Berhak Terhadap Nabi Musa Dari Kalian Karena Orang Yahudi Ini Sudah Menyelewengkan Agama Nabi Musa Sementara Akhidah Nabi Musa Adalah Akhidah Islam Sehingga Kemudian Umat Islam Diperintahkan Juga oleh Rasulullah Untuk Melakukan Puasa Pada Hari Ashura Ini Sekaligus Menjadi Dalil Tentang Bolehnya Memperingati Maulid Nabi Bahwa Bersyukur Pada Waktu Mensyukuri Nekmat Pada Setiap Tahun Pada Waktu Nekmat Itu Didapatkan Itu Boleh Dan Nekmat Yang Terbesar Adalah Lahirnya Rasulullah Jika Seseorang Itu Boleh Bersyukur Atas Selamatnya Nabi Musa Bagaimana Dengan Bersyukur Atas Kelahiran Rasulullah Tentu Itu Lebih Boleh Karena Itu Adalah Nekmat Yang Lebih Besar Hadirin Hadirat Kau Muslimin Rahimah Allah Disini Ada Sebuah Kisah Di Detik-detik Firaun Itu Mati Tenggelam Di Lautan Ada Kisah Bahwa Firaun Ini Bertobat Tapi Sudah Terlambat Jadi Sudah Dia Sudah Mau Tenggelam Ketika Dia Sudah Mau Mati Tenggelam Megak Mau Mati Itu Firaun Dia Mengatakan Bahwa Dia Beriman Kepada Tuhannya Nabi Musa Wajawaz Nabi Bani Israeel Al-bahra Fahat Ba'at Ba'ahum Fir'aun Wajunuduhu Baghyaw Wa Adwa Hatta Iza Adrakahul Al-gharaq Kala Amantu Annahu La Ilaha Illalladzi Amanat Bihi Banu Israel Wa Ana Minal Muslimin Al-ana Wa Kad Asyaita Qablu Wakunta Minal Mufsidin Jadi Fir'aun Dalam Keadaan Mau Tenggelam Dia Menyatakan Beriman Tetapi Ini Sudah Terlambat Jadi Iman Seseorang Itu Ketika Dia Sudah Apa Namanya Akan Fihalatil Yaksi Istilahnya Dalam Keadaan Sudah Mau Perkmat Dalam Sakartul Maut Ketika Nafas Sudah Ditenggorokan Kalau Seseorang Bertawbat Itu Sudah Tidak Bisa Sudah Tertutup Baput Tawbah Pintu Tawbat Itu Sudah Tertutup Kalau Kufur Tawbat Itu Dengan Membaca Dua Kalimah Syahat Dengan Apa Namanya Dengan Masuk Kedalam Agama Islam Itu Tawbat Orang Yang Kafir Nah Ketika Nafas Sudah Ditinggorokan Ketika Seseorang Itu Sudah Kalau Sudah Mau Tenggelam Itu Sudah Sudah 99% Koma 99% Mati Nah Itu Namanya Fihalatil Ya'si Nah Disini Dia Baru Mengikrarkan Masuk Islam Sudah Terlambat Sudah Terlambat Maka Dia Dia pun Kemudian Mati Dalam Keadaan Kafir Nah Ini Perlu Untuk Kita Pahami Bahwa Babu taubah Itu Ada kalanya Nanti Tertutup Di Diantaranya Adalah Ketika Seseorang Sudah Dalam Keadaan Sakaratul Maut Itu Sudah Nggak Ada Nggak Ada Nggak Ada Pintu Taubat Yang Terbuka Untuk Dia Kemudian Yang Kedua Adalah Ketika Matahari Ketika Matahari Terbit Dari Arah Barat Pada Waktu Kiamat Ketika Matahari Terbit Dari Barat Maka Disini Pun Tidak Ada Apa Namanya Tidak Pintu Taubat Sudah Tertutup Sudah Nggak Bisa Seseorang Untuk Bertaubat Atau Seseorang Misalnya Ketika Dalam Sakaratul Maut Ketika Dia Sudah Melihat Malaikat Azrael Jadi Dia Melihat Jadi Orang Kalau Mau Mati Dia Akan Melihat Malaikat Azrael Ketika Dia Sudah Melihat Malaikat Azrael Disini Sudah Nggak Bisa Taubat Atau Dia Sudah Melihat Malaikat Azab Kalau Dia Kafir Maka Ada Malaikat Azab Yang Datang Jadi Seseorang Kalau Mati Itu Ada Kalanya Dia Melihat Malaikat Rahmah Ada Kalanya Dia Melihat Malaikat Azab Ketika Ketika Sudah Melihat Malaikat Azrael Atau Dia Melihat Malaikat Azab Datang Kepadanya Maka Disini Pintu Taubat Sudah Ditutup Seperti Yang Terjadi Pada Fir'an Ini Dia Menyatakan Bertobat Di Saat Dia Sudah Mau Mati Maka Pintu Taubat Ketika Itu Sudah Sudah Tertutup Hadirin Hadirat Rahimakum Allah Karena Itulah Maka Kita Harus Apa Namanya Segera Untuk Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Dosa-dosa Itu Sebelum Pintu Taubat Tertutup Sebelum Nafas Ditenggorokan Maka Hendaknya Kita Sekeran Bertobat Karena Kita Tidak Tahu Kapan Nafas Itu Sampai Ditenggorokan Artinya Seseorang Akan Mati Maka Hendaknya Kita Segera Untuk Bertobat Dalam Hadis Disebutkan Inna Allah Ta'ala Yakbalu Taubat Al-Abdi Ma Lam Yugharrir Sesungguhnya Allah Menerima Taubat Seorang Hamba Selama Nafasnya Belum Ditenggorokan Secara Terjemahannya Secara Mudah Seperti Itu Selama Nafas Belum Sampai Ditenggorokan Maka Allah Akan Menerima Taubat Seseorang Dalam Hadis Yang Lain Disebutkan Mantaba Taballah Barang Siapa Yang Mau Bertobat Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Maha Pengampun Siapapun Yang Bertobat Kalau Dia Kufur Ya Taubatnya Apa Dengan Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat Bukan Dengan Sekedar Menyesal Dalam Hati Bukan Sekedar Dengan Mengucapkan Astaghfirullah Tetapi Dengan Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat Itu Kalau Apa Kalau Seseorang Kufur Kalau Seseorang Dosanya Itu Di bawah Kufur Maka Taubatnya Adalah Dengan Menyesal Dalam Hati Kemudian Tidak Mengulangi Perbuatan Itu Lagi Meninggalkan Perbuatan Maksiat Itu Dan Bertekad Untuk Tidak Mengulanginya Kembali Itu Taubat Jika Di bawah Apa Kekufuran Tetapi Jika Kufur Taubatnya Tidak Bisa Dengan Mengucapkan Istighfar Tetapi Harus Dengan Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Disini Fir'aun Dia sudah Mau Tenggelam Sudah Mau Tenggelam Dia Baru Mengatakan Amant Amant An Lahu La Ilaha Illalladhi Aman Nazbihi Banu Israel Aku Beriman Bahwasannya Tidak Ada Tuhan Yang Disembah Dengan Hak Kecuali Tuhan Yang Telah Diimani Oleh Banu Israel Oleh Nabi Musa Dan Kaumnya Dari Kalangan Bani Israel Hadirin Hadirat Rahimakumullah Disini Waktu Sudah Habis Insyaallah Masih Akan Kita Lanjutkan Jadi Ini Berseri Kisah Tentang Nabi Musa Alaih Salam Insyaallah Satu Kali Lagi Karena Masih Ya Masih Banyak Kisah Yang Berkaitan Dengan Nabi Musa Alaih Salam Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Barakallahu Fikum Wallahu Muafiq Hila Akhwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satiha Mus realizar rit Magkü Kisah Kisah Terima Kisah Kisah Farah